Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaga anak-anak kita Generasi penerus bangsa ada di tangan anak-anak kita Penerus agama ada di tangan anak-anak kita Sekarang saya lagi bingung Anak sekarang megang handphone mah jago-jago banget Kalau dibilang Indonesia merdeka rumah tangga kita belum merdeka Pak Bu Betul apa enggak? Betul apa enggak? Handphone di tangan aja Ini gara-gara siapa? Bapak apa ibu? Anak demen handphone ini gara-gara bapak apa ibu? Ya lo ribut-ribut lo Handphone gara-gara ibu yang beli kuota bapak Bagi-bagi dosanya Bu Yang namanya anak kenapa sih kalau mau makan dikasih handphone? Suruh nonton youtube? Biar apa? Biar duduk tenang anteng Biar anteng Ibu enggak sadar waktu kecil pecicilan Bapak enggak sadar waktu kecil pecicilan Pak Loncat sono, loncat sini Ibu sampai capek, bapak sampai capek nyuruh makan Kalau anak dikasih makan lari-larian wajar Namanya juga anak Kalau ibunya diain makan, bapak suruh muter-muterin meja Ayo kejar dulu, kejar dulu Itu namanya bapak PA Kita logika yang namanya anak-anak kan hidupnya main Betul Biarin dia main coba Kita dulu ada masih main gangsing Bapak ngapal main gangsing Pak Main yoyo Anak sekarang ada? Boroboro Main klereng-klereng Enggak ada PUBG Mobile Legends FF Tuh mainannya Lu ya lu ya Sekarang yang begitu-begitu Pak maaf Bu maaf Saya masuk Kuningan ini 2011 Saya dakwah di Kabupaten Kuningan ini 2011 Saya udah masuk di Kabupaten Kuningan Saya ngeliat kalau setiap mau maghrib Jam 5 sore itu anak-anak Pantar-pantar segini nih Udah pake peci, koko, kain pegang kitab kuning Jalan ke Mosolla Sampai detik ini Udah gak ada Pak yang begitu Gak ada Maghrib Masih pada main sepeda Kita ingat dulu Waktu kecil saya Jam 5 belum mandi Belum pake koko, belum pake kain, belum pake peci Digebugin dari kaki Ampe paha, ampe biru semuanya Saya sampe bilang sama mama Mama ini ibu tiri, ibu kandung sih mah Men gebugin aja Ternyata manfaatnya sampe gini hari Bukan berarti orang tua itu benci Sama kita bukan Tapi ngedidik Untuk dipatri Anak ini makin taat sama Allah Kenapa? Karena rezeki yang Allah titipkan lewat orang tua kita Kita ini anak Buat apa? Nyelamatin orang tua Nanti diomil kiamah Kalau kita nyalalai di dunia Mungkin gak orang tua kita selamat? Gak bakal mungkin Maka itulah didikan orang tua Pak Lu imam lembek amat lu Tegas gitu pak Nah gitu Ngapa jadi laki-laki Pantesan LGBT banyak Modelnya begini Makanya jadi laki Pak Ini jujur Lihat punya anak laki-laki Periksa handphonenya Periksa handphonenya Jangan main-main pak Jangan main-main Sekarang banyak orang yang lemes pak Laki lemes Jalannya lemes Semangat ya Allah Ya Karim Lu pengen tabok rasanya Pak Haji ngomongnya Bencong bukan Banci Itu kalau jalan begitu ya Allah Periksa handphonenya Bapak tanggung jawab loh pak Sampai ke akhirat Kalau ibu urusannya cuma sampai dunia Betul pak Karena di dalam hadith nabi Wahai para istri Ini doanya Malika Jibril Ya Allah jangan kau terima Amal ibadah seorang istri Yang durhaka kepada suami Ini doanya Malika Jibril Aminnya daripada Nabi Nabi mengaminkan Amin Ibu gak seneng Wih Gak seneng Lah emang hadithnya disitu Gak ada suami durhaka Gak ada Ini suami mah Suami soleh disini mah Di pak parah ya pak ya Ini berarti rumah tangga bapak Masih belum merdeka pak Istri bawa aneh ngotot aja Bu Ini saya ketegesin sekali lagi Yang paling banyak neraka laki perempuan Laki Gak ada dalilnya itu Perempuan masuk sorga Ya itu juga cuma dua biji Bu Paling banyak neraka itu perempuan Tapi mudah-mudahan perempuan disini mah ahli sorga Bidadari sorga Tapi bohong Amin 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 aja lu Ini saya ngeliat bapak-bapak disini Ahli sorga Liat bapak-bapak yang tertindas Suami-suami tertindas Bapak tanggung jawab lu Pak di akhirat Bu Satu helai rambut perempuan Sudah boleh dan wajib Memasukkan empat laki-laki masuk ke dalam neraka jahat Satu helai rambut seorang wanita Ibu banyak Perempuan ini banyak Yang namanya aturannya banyak Itu segedar sampai di dunia Nanti di akhirat urusan suami Ibu sholat Ibu gak sholat Ibu teguran daripada suami Suami tegas di dalam menegur untuk masalah ibadah Kenapa? Karena suami gak mau Sebagai istri yang dapat menghambat seorang suami Akan masuk ke dalam syurganya Allah Tugasnya seorang istri saya mau tanya Ibu Bapak mau gak masuk sorga bareng-bareng? Bapak gak mau Bapak mau pak Tuh Oh gak bipah di dunia jeniusahin Dimana di akhirat Ibu mau masuk sorga berdua-duaan? Bu Bidadara gak ada loh bu di sorga Yang ada bidadari Ibu Maaf ya bu Maaf Seorang istri kurang ajar sama suami Jangan khawatir pak Senyum baik Senyum Terusin aja Terusin Itu malaikat di atas Ngedengar perkataan bidadari kepada Allah Ya Allah Cepat ambil laki-laki ini Bawa kepadaku Biar aku yang mengurus suami ini Ibu gak ngurusin Kita udah punya bidadari pak Tenang Baik Bapak tau bidadari gak pak? Satu iler Bidadari Iler Tau iler? Kalau bahasa Sunda Iler apa? Apa namanya? Namanya gak enak amat ya Satu iler bidadari turun ke bumi Satu dunia wangi Iler lu bu? Amit amit Tenang pak Istri durhaka sama kita Bidadari udah disiapin buat kita pak Apalagi yang pasang jenggot Yang pasang jenggot nih Satu helai jenggot Satu bidadari lagi bergelayutan Luar biasa Siap-siap yang punya jenggot Besok insyaallah botak Isteri ini hari ikrok Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Tanggung jawab seorang wanita itu Yang pertama jaga kehormatan keluarga Jaga kehormatan suami Jaga harta suami Jaga diri untuk suah Itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Masa rumah tangga kita maunya begini terus pak Ibadah kitab nafsi-nafsi Kehidupan nafsi-nafsi sendiri-sendiri Karena perempuan ini banyak aturan di dunia Iya tapi nanti di akhirat Kalau perempuan ditanya Neng Kenapa gak sholat? Ya Allah tanya aja sama suami saya kenapa? Suami yang ditanya terus-terusan Bertubi-tubi pertanyaan Allah untuk istri Dilempar kepada suami Wajib untuk menjawab apa yang dikatakan oleh seorang istri Ini tanggung jawab seorang laki-laki Kita nikah ini bukan berarti tenang Yang namanya nikah ini Hak dan kewajiban seorang mu'min Muslim, muslimah Diberikan kepada seorang laki-laki Saat dia nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini Keluarga kita jadi keluarga yang sakinah Mawadda wa rahmah Menjadi keluarga yang ahli ibadah Insya Allah Jalain rumah tangga yang harmonis Yang baik Sediain air saat suami pulang Suami mau mandi Sediain tanyain Yang mau mandi air anget Apa yang mau air dingin Apa yang mau air mendidih Kali kendebus Mandi pakai air mendidih Tanya Yang hari ini mau pakai bajunya apa Warnanya apa Celananya apa Karena disini kan rata-rata laki-lakinya pekerja Betul Tapi ingat bu 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 Lu jangan bilang-bilang ya Kata Imam Syafi'i Jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah Lu jangan bilang-bilang dulu malakinah Ya Jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah Suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita Ya bu ya Oke bu Setuju ya Besok nih subuh nih Bentar nih Kalau suami kita sholatnya di rumah Mau jalan kerja Suruh pakai daster Kalau enggak Rok-rok Ya Bapak Makmurin masjid Makmurin mus'allah Ya Kecuali udhur Silahkan Kenapa Berkahnya seorang suami Rezeki Tadkala dia keluar dari rumah Menuju mus'allah Atau masjid Allah berkahin rezekinya Insya Tugasnya ibu apa Doa Salat duha Yuk Hati kita ini Dibenarin Kalau hati benar Insya Allah semua anggota badan kita benar Hati ini tergantung dari apa Dari asupan Makanannya Kalau yang haram Pasti hati akan menjadi kotor Kalau yang remang-remang aja Hati juga bakal keruh Jadi masukin sesuatu yang Halal Kalau masukin yang halal Saat kita makan Hati pun akan menjadi sesuatu Hati yang bersih Yang taat Yang ibadah Yang ingat Sandarkan hati kita kepada Allah Yang kedua Baca dan selalu Zikir dalam hati kita Seseorang Setiap hamba Setiap manusia Ditugaskan Untuk mengingat Allah Kenapa Saat kita mengingat Allah Hati yang tadinya keras Menjadi Lembut Diberikan cahaya Sehingga kita kalau berdoa Gak bisa nyebut nama Allah Air mata kita keluar Organ tubuh Tujuh Yang akan menjadi saksi Diomil kiamah Mata Ini akan menjadi saksi Diomil kiamah Telinga Akan menjadi saksi Diomil kiamah Mulut Akan menjadi saksi Diomil kiamah Tangan Akan menjadi saksi Diomil kiamah Kaki Akan menjadi saksi Diomil kiamah Dan yang paling Ini Paling bahaya Kemaluan Kemaluan ini pun Akan bersaksi Diomil kiamah Jika tujuh organ ini Sudah bersaksi Dalam keadaan baik Selamat kita Kalau tujuh organ ini Tidak baik Ini tergantung Semua dari hatinya Kalau hatinya Tidak baik Semua tujuh organ tubuh ini Tidak akan pernah baik Maka selamatin hati kita Selamatin hati kita Zikir selalu Sama Allah Allahumma Berfaat duitnya Mintanya apa Ya Allah Berkahkan rezeki kami Mintanya rezeki yang ber Mau jadi orang kaya Apa mau hidup berkah Mau hidup Mau kaya Apa mau berkah Mintanya Ya Allah Jadikan kami Orang yang kaya Raya juga ber Orang kaya Banyak yang ditangkap KPK Orang Aduh duitnya triliunan Itu satu triliun Pernah lihat duit satu triliun Sarwa Aing juga Itu kalau dibeliin cendol Ini perumahan BTN Tanggelam Banyak loh duit segitu Tapi berkah Enggak Minta sama Allah yang kedua Doa yang kedua Kita selalu minta Ya Allah Panjangkan umur kami Betul Betul Mau panjang umur Yang lain mati Kita sendirian mau Mandi sendiri Ken kafan sendiri Ngelinding sendiri Nguruk sendiri Mau Minta rezekinya Udah Minta umur panjang Dalam taat ibadah Kepada Al Silaturrahmi Ini salah satunya nih Ini silaturrahmi gini Yang pertama nih Akan panjangin umur kita nih Yang kedua Rezekinya akan diberkahin Allah Yang ketiga Matinya dalam keadaan Membawa iman Kehadapan Allah Amin Ya Rabbal Yang ketiga Kita sering minta juga Ya Allah Matikan kami Masukkan kami Kedalam syurgamu Mintanya begitu kan Emang kita pantas Masuk syurga Ha Ibu 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 bikin kopi Aji Cemberut Buat suami Bu Bu Besok Besok nih Suami mau berangkat kerja Bikin kopi Sambil solawat Sambil senyum Ibu ya Begitu mau deket Sama suami Suami pensiun Ya udah bikinnya Sambil goyang Tangannya Tangannya Bapak Lu seneng aja Lu Tangannya goyang Kalau gak goyang Gulanya mana bisa larut Bawa Senyum Makan siang Sediain Senyum Sore Nyediain lagi Ubi Singkong Ngopi Senyum Makan malam Sediain lagi Senyum Insya Allah Besok pagi Ibu dibawa Ke rumah sakit jiwa Sama bapak Lah hidup gak pernah Senyum Tiba-tiba Senyum Baik Kan gitu kan Ibu ya Senyum Senyum Itu amalia Paling gampang